Hai itu di Bekasi terus gua mencoba mengepakkan sayap gitu ya jenjang karir kan gue coba di Jakarta ada waktu disitu ada yang ketawa disini ada yang pernah ya enak buat yang yang naik mobil enak mobilnya bisa naik lift jadi rahasia terjamin ya yang kelihatan lu soalnya yang lain nggak kelihatan tuh nggak kelihatan nggak kelihatan bukan masalah sana nggak pernah nggak pernah pernah beberapa kali sama beberapa komik tapi tapi nggak mau gue sebut namanya aja tadi udah cukup wah itu mantap tuh kita Aduh ini bangsat nih gua kan masuk suca ya Alhamdulillah jorah tiga gitu kan suca dua tuh di jalan tuh jarang yang kena lama gua gitu jarang banget anjing begitu kalau gua ke tempat pijat terhapisnya Bang wawan wang hentut ngepet ngepet aduh ya mau nggak mau kan gue milih dia ya biar bisa gua bungkam gitu wah gila gua bilang ternyata jadi di tempat pijat yang proper gitu kan ada TV nya kan jadi disana tuh nyetel suca anjing nggak bangset nggak gua dipijat depan gua okirengga lagi stand up pakai baju keeper coba lu bayangin ya pantas kenal dong gua bilang aduh aduh gua kan milih yang freelance ya ini ya gua kasih tahu lagi nih jadi ada dua tipe ada yang terapis biasa yang freelance terapis biasa itu all in itu sekitar 635 Oh sampai apa gue lima-limanya ya Iya soalnya gue ngitung Aqua segini tips segini aja kalau kurang kan malu ya yang freelance ada yang 800 ada yang seribu ada yang sejuta gue pilih yang freelance waktu itu karena yang teriak yang freelance jadi gue nggak sempet lihat foto Wah sialan gue bilang kan gue pilih freelance nah freelance itu jadi pengetahuan aja nih Mas ya jadi kalau kita milih freelance kita bisa ditemenin berendem Wow mantep lu kayak Raja Arab gitu deh Raja Arab berendam sama cewe nggak sih nggak ya berendem gitu nah sebelah gua nih ada koko-koko dia ngambil freelance juga dan berendem juga gitu nah freelance-nya itu malah ngajak ngobrol gua gitu eh Bang Wawan lucu banget saya nonton saya apa Bang saat gue bilang itu itu koko lo ngaceng jangan urusin gua gua udah punya sarang sendiri nih Aduh gua nggak enak tuh kokonya merengut mungkin kokonya apa gue stand up ya sampelah di ruang penghakiman ruang eksekusi tuh bener-bener gua baru baru ngerasain tuh yang yang berberanjing anjing nih gimana orangtuanya tahu gitu termasuk orang tua gua akhir-akhir gua pijat tuh kan saat pijat baru pertama kali kesini iya nih baru ah kayak pernah lihat ya kan orang situ nonton suca gua bilang nggak pernah lihat dong udah tuh kan Wah tapi beneran tuh kenapa gua seneng di fashion ya karena terapisnya itu dia punya standar GFE apa sih siapa yang ngomong apa sih ini ini saya jelasin GFE itu girlfriend experience jadi terapisnya itu memposisikan seperti dia itu pacar kita sendiri atau bahkan istri kita sendiri loh tapi beneran Wah gila sih gua tuh dipijat ya terapisnya ngomong gini Mama apa kabar nggak nggak segitunya lu tanya dong pacar sih pacarnya iya tuh eh ini beneran ini beneran gua ketawanya Ical ini beneran gua gua pakai kacamata kan sekitarnya baru satu tahun satu tahun setengah lah jadi gua masih nggak biasa gitu pakai kacamata di pas gua gua lepas baju udah lepas baju semua kacamata lupa gue lepas nih eh dilepasin lu sama terapisnya beneran kacamata lepas dong wajir gila baper gue gue langsung mikir gimana cara ngelak ngelalin terapis ke orangtua gitu nggak enak ya rombongan besan ke fashion saya mau ketemu orangtuanya wah disini enggak ada orangtua adanya mami Wow seneng banget ya merasa terwakilkan ya kamu wah itu parah banget disitu gua pertama kali merasakan yang namanya petik mangga waduh apa tuh nih gua kasih tahu gua orang baik banget gua kalau sama informasi gua berbagi baik orangnya jadi petik mangga itu itu adalah sebuah gerakan yoga karena harus lentur emang bener jadi terapisnya dia gini nih terus gua nunduk gini nungging nungging bukan nungging satu kan nunggikan kakinya begini ya kayak Cristina Ronaldo kan dari sela-sela kaki tangan terapisnya masuk kedalem tes udah kerasa dong ngilunya nih baru anginnya doang nih kulit belum nempel nih terus di gini-gini ini biji kita di ketat gila namanya petik mangga tapi gerakannya seperti petik duku wah itu pusing gua pusing beneran pusingnya adalah gua sange sama nangkentut ini beneran nih ini gua pusing banget gua bilang masalahnya kan pantatnya tuh pantat kita tuh di depan muka terapisnya banget nih wah gila gua bilang nih enak kok wah jangan ajak ngomong gua bilang otak gua lagi bagi kiri-kanan nih cara sange mau kentut ya gua sange iya cuma kan gua mikir juga kasihanlah terapisnya udah megangin biji dikentutin masakan malah lu pantat gua tuh udah kayak lu tau nggak sih pantat yang nangkentut tuh yang kayak udah mulio 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 gitu udah 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 Tapi gue balik-balik lagi ke Karena mungkin homie banget ya gitu Kayak Lu pernah gak sih ke satu tempat yang Ini rumah kedua banget gitu Banyak sih gue pernah B.O Dibuat-buat sekali ketawa kamu K.T Itu rumah-rumah kemarin Ih lucu sekali Ceritanya Oki Ceritanya Lolo Cerita lu juga lucu Jorok-jorok semua Ya ampun Lu mau nonton lagi gak? Mau saya bang Mau tampil apa menonton? Saya tampil boleh Oke lu kalau mau tampil lagi Jadi gue tampilin besok di warung Orang-orang emang volume 2 Bisa bang man? Ya elah sama gue Sama-sama komtung bro santai Oh iya betul Ada orang dalam Orang dalam Siap Kayaknya gak cuma lu Ini ada E.Pen dari Jaktin Tau kan E.Pen Suca Yang kalau jalan Joget-joget Nah kalau jalan asfaltnya lembek Jalannya dugun terus Jalannya fogo terus Ada E.Pen Nah yang satu lagi nih ada Presiden stand up indor Ajis doa ibu The one and only Ajis doa ibu Yang udah nonton roasting-roastingannya Kemarin di Komtung TV Nah ini dia mau bakal cerita apa nih? Pasti lebih jorok lagi Lebih Dia makan ludah mungkin Enggak bukan Jorok makan ludah jorok Bagi kucing di utak-utak Enggak bukan Joroknya yang setar ini Lebih jorok Lu juga harus lebih jorok ya Yang kolom yang satu ya Siap mantap Harus nonton Soalnya ini jorok sekali sih Bang Beneran? Beneran Harus jorok loh Soalnya gue mau manggil ibu loh Rencananya Enggak jangan Pokoknya nonton tanggal 22 Februari Dimana Bang Di Ketawa Comedy Club Ya kan Harga tiket 100 ribu Pre-sale Pre-sale Udah bisa dibeli di Ketawa.id Slash Wawan Cikuk Udah tuh Nanti ada Harga-harganya Betul sekali Jangan sampai ketinggalan Kemarin banyak yang Bang Aduh gue ketinggalan nih Bikin volume 2 Nih udah gue bikin volume 2 nih Kemang gue juga tadi Saya sudah telfon Saya suruh datang ke volume 2 Wah ini lanjutan promo yang kemarin ya Iya Bagus Pokoknya jangan lupa datang ya Gue tungguin Oke Oh iya lu juga bisa Cerita-cerita-cerita jorok lu Betul sekali Bisa ditulis di kertas Tulis di kertas Nanti gue bacain Kalau tulis nama Baris siap untuk maju Dapet kaos nanti Dari Betul Dari Giba Dari Giba Gapapa Satu Satu manajemen Satu manajemen dari Kontung Oke Sampai jumpa Tanggal 22 Februari Daaah